Dinar Candy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran pornografi dan undang-undang ITE. Hal ini dikonfirmasi Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Aziz Ardiansyah saat jumpa pers. Ditegaskan dalam hal ini kasus yang menyeret nama Dinar Candy sudah memasuki tahap penyidikan. Dijelaskan lagi, Dinar Candy ditetapkan sebagai tersangka dari hasil penyelidikan dan barang bukti yang disita Polres Metro Jakarta Selatan hingga saat ini. Ada pun pasal yang menyeret nama Dinar Candy turut disebutkan Aziz. Diketahui Dinar Candy diamankan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Agustus 2021. Saat itu Dinar Candy tengah berada di salah satu rumah temannya. Dalam penjemputan Dinar Candy, pihak Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan dua unit telepon genggam sebagai barang bukti. Ponsel pertama tersebut digunakan untuk merekam video aksi Dinar Candy di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara ponsel keduanya digunakan Dinar Candy untuk mengunggah video tersebut. Sampai dengan saat ini, yang bersangkutan masih kita ambil keterangan. Dan juga setelah ini kita akan nanti memeriksa beberapa saksi-saksi yang lain. Termasuk saksi adiknya sendiri yang bersama di dalam penjaraan. Tema yang mempost, yang memvideokan itu adalah adiknya sendiri yang menangkap asistennya dengan menggunakan handphone milik-milik daripada saudara DM atau ADS DC. Jadi memang barang bukti, teman-teman boleh lihat ada dua hape di sini, dia adalah di sesuai tadi DC. Jadi dengan menggunakan salah satu handphone ini, kemudian kita akan melakukan jelas perkara untuk bisa menunjukkan apa-apa usur-usur dalam pesantan pasal, yaitu tentang Foglok Ralfi dan juga Undang-Undang ITE. Karena yang bersangkutan memang yang mengatur di IG-nya, di IG saudari DM ini sendiri. Nanti akan kita gelarkan dulu, seperti apa hasilnya, apakah memang memvidek unsur-usur. Juga keterangan sisi saksi yang ada yang akan kita gunakan, kami keterangan. Kalau memang nanti memvidek unsur-usur pesantan di Undang-Undang ITE, ya juga polografi. Ini nantinya akan naik ketika pilih di IG-nya. Tetapi kita ketahui bersama, ini yang perlu dipahami. Bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila. Kita adalah negara Pancasila, negara norma-norma, agama, norma-norma, kesusilaan ini kita paling kental di negara kita. Saya yakin teman-teman yang bersama, teman-teman media, teman-teman media, teman-teman media yang membaca. Dan melihat, apukan daripada soal ini, pasti akan keluar satu pendapat-pendapat dan ulang kritikannya. Dan begitu informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update, hanya di channel Youtube Tribun Jateng.